Pedang dan golok yang menggetarkan jilid 12. Suara si Nona dingin sekali. Siopo bertindak maju dia campur bicara. Nona, kau telah menggunakan tipu daya, berkata anak muda itu. Inilah akal muslihat yang bagus sekali. Bukan saja kau telah dapat memperdayakan O E Yetin dan Yap Hang San, kau juga dapat membodohi kami. Jikalau barusan Nona tidak membinasakan kedua orangmu itu, pastilah rahasiamu ini tidak bocor sendirinya omong kosong bentak si Nona. Minggir dan ia mengayun cambuknya untuk menyabet. Siopo berlaku celi dan sebat sekali. Ia mengulur tangannya menangkap ujung cambuk itu. Kau gugup, Nona, maka makin ngatalah rahasiamu katanya. Sekonyong-konyong kelukaan menyela, kamu telah mendapat kembali senjata kamu, dan Tuan Coh juga sudah memperoleh gambar selamayah bundanya, bukankah itu telah cukup? Urusan kami tidak ada hubungannya dengan kamu, buat apa kamu campur tangan dalam hal ini kamu mesti selesaikan kecerdasanmu yang berlebihan, kata Siopo dingin. Kalau Nona tidak menghadiahkan gambar ayah bundaku itu, tak nanti kamu membangkitkan kecurigaan kami hingga rahasiamu terbongkar O E Yen menggentak kaget, untuk melepaskan cambuknya dari cekaman si anak muda. Siopo telah bersiaga, ia mengerahkan tenaganya mencekam dengan keras, membuat cambuk itu tak lepas. Akan tetapi, karena dua-duanya menggunakan tenaga mereka tiba-tiba saja cambuk itu putus menjadi dua kedua budak berbaju hijau sudah segera menghunus pedang mereka. Lekas minggir mereka membentak. K.H. Okong segera mengeluarkan senjatanya ia maju menghadang di depan ketuanya. Bagaimana, eh, Nona-nona tanyanya, tertawa. Kamu mau bertempur jangan bergerak O E Yen berseru. Ia merasa bahwa pihaknya bukan lawannya ketiga pemuda itu. Ia melompat turun dari keretanya, kemudian menatap Siopo. Cuan Coh, mari kita bicara baik-baik katanya tersenyum. Belum lagi si anak muda menjawab Nona itu, Ciu Kuan sudah mendahului. Kami tidak mengambil sekalipun sebatang rumput atau sepotong balik Kuan Ong Bun demikian selanya. Kami cuma mengambil barang-barang kami sendiri apa tanya O E Yen, heran jadinya kamu bukanlah orang-orang Kuan Ong Bun? Sungguh membuat orang sukar mempercayainya. Mustahilkah O E Yen tidak mengenali adik kandungnya sendiri O E Yen menghala nafas perlahan di dalam dunia, walaupun benar ada dua orang yang segala galanya sama, sedikit mesti ada perbedaannya, katanya. Demikian di dengan O E Yen coba dia menyayangi adiknya dan ia tidak dipengaruhi kedudukan ketua partai hingga kecerdasannya tertutup. Walaupun aku lebih mirip lagi, tak nanti dia kena diperdayakan Yap Hang San toh mengawani O E Yen semenjak kecilnya, apakah dia pun tak dapat membedakan kau Yap Hang San memang telah berkesan akan wajah O E Yen, tapi sudah lama mereka berpisah, mana ia dapat mengenali penyamaranku Siau Pah Heran, ia menggelengkan kepala. Nona, apapun yang kau katakan, sungguh sukar untuk mempercayainya, sebenarnya panjang untuk menjelaskan ini, di sini juga bukannya tempat bicara yang tepat jikalau kau ingin ketahui segalanya, cuoncoh, kau harus ikut bersama-sama kami, kemana, Nona ke Gunung Soat Hang San oh, begitu jadi Nona mau memancing kami kesaramu, supaya di sana dapat kamu menangkap kami benar dugaan Beng Cu kata K.H.O. Kong. Wanita ini nampaknya jujur di luar, di dalam dialicik sekali. Jangan percaya padanya Siau Pahak tidak menjawab saudaranya itu, dia hanya menunjuk pada kotak Kemala. Dari mana kau peroleh gambar-gambar sulam dan kotak ini katanya? Itulah warisan dari ketua lama Kuan Ong Bun apakah kau yang menganiaya ketua Kuan Ong Bun itu hingga dia menemui ajalnya Siau Pahak menanya bengis. Bukan, si Nona menjawab singkat sambil menggelengkan kepala. Nampak si anak muda menjadi sabar sedikit. Selagi dia sakit dan mau menghembuskan napasnya yang terakhir, apakah kau mendampinginya di waktu itu, yang mendampingi dia ialah Nona Oeyian sendiri, Siau Pahak menerka jelek. Kembali ia gusar. Aku mau tanya, di mana sekarang adanya Nona Oeyian itu ia tanya keras. Di soat Hang San kalau Kuan ingin menemuinya, mari kita pergi ke gunung. Siau Pahak mengerutkan alisnya, ia berjalan mundar mandir. Apakah kamu mengurung Nona Oeyian di gunungmu itu Oeyian yang bertanya? Tidak. Dia sendiri suka tinggal di sana, tidak ada yang menguasai dia. Setiap waktu dia dapat pergi, apakah kau maksudkan kau bersekongkol dengan Nona Oeyian itu? Siau Pahak bertanya. Si Nona kelihatan terkejut, tapi bukan karena perkataan si anak muda. Itulah karena ia mendengar suatu suara yang datang dari kejauhan. Mungkin Kuan Ong Bun mengirim orang untuk mengejar kita katanya. Kita musti lekas-lekas mencari tempat sembunyi. Siau Pahak bingung pula. Benar-benar ruat sekali. Dua Li di depan sana ada sebuah pepohonan lebat, berkata Ciu Kuan. Mari kita pergi mengumpat di sana. Tuan-tuan, lekas naik kereta. Siau Pahak bertiga tidak sempat menggunakan otaknya. Bersama-sama mereka naik kereta yang terus dilarikan cepat. Ciu Kuan sebaliknya tidak mau naik kereta. Dia lari di depan menuntun kereta itu. Benar saja, sekira Dua Li, ia melihat sebuah rimba kecil Ciu Kuan langsung membawa keretanya memasuki tempat lebat, untuk sembunyi. Baru saja mereka selesai bersembunyi, sudah terdengar berisiknya derap kuda. Itulah beberapa orang penunggang, yang kabur melintasi rimba itu. Siau Pahak memasang telinga sampai tak terdengar lagi suara kuda berlari-lari. Mari kita melanjutkan perjalanan katanya sambil menarik napas lega. Baru berhenti suara pemuda ini, kembali suara terdengar berisiknya kuda berlari-lari. Suara itu mendatangi, lalu lewat di sisi rimba seperti rombongan yang pertama tadi. Oeyian atau Oeyian palsu itu mengernyitkan keningnya. Entah telah terjadi apa di dalam kota Gakhyang, Katanya perlahan pada Ciu Kuan kota itu telah dikacaukan Kiu Heng Cie Kiam, kata Siau Pahak, tanpa merasa. Tiba-tiba pemuda ini menghentikan kata-katanya. Kembali terdengar suara berisik tadi. Kali ini rombongan berkuda itu berhenti di depan rimba. Mungkinkah mereka sudah mengetahui bahwa di dalam rimba itu ada orang bersembunyi? Daripada kita membiarkan mereka masuk mencari kemari, lebih baik kita keluar mendahulunya berkata si Nona. Ia berpaling pada Siau Pahak terus ia bertindak maju. Di luar rimba tampak empat penunggang kuda-kuda mereka besar-besar dan tinggi, dan mereka sendiri berpakaian singsat dan menggembel kolok di punggungnya masing-masing. Sinar mati mereka itu berkilauan ketika mereka mengawasi tajam pada si Nona, yang diikuti Siau Pahak. Hanya sejenak si Nona mengawasi keempat orang itu, terus ia tertawa. Cuan-tuan, adakah kamu Taisan Supata tanyanya? Keempat orang itu melengap. Mereka segera mengawasi tajam. Benar kemudian menjawab seorang, yang berada di sebelah kiri. Memang benar kami berempas saudara. Maaf, Nona, aku tidak kenal kau, akulah Oeyen yang tidak ternama di dalam dunia sungai telaga, sahut si Nona. Tentu saja tuan-tuan tidak kenal padaku, Taisan Supatu empat gelok dari gunung Taisan menjadi likat sendirinya. Mereka saling memandang sambil mengedipkan matanya. Oh, Nona Oeyen, akhirnya kata orang yang di kiri tadi. Telah lama kami mendengar nama besar dari Nona teranglah mereka tidak kenal si Nona, sebaliknya Nona itu mengenalnya, sebab itu mereka menjadi malu sendirinya dan menjadi likat karenanya. Si Nona sebaliknya menunjukkan Roman gembira sekali. Katanya nyaring dan halus. Tuan-tuan mengenal namaku yang tidak berarti, aku sungguh girang orang di kiri itu rupanya pemimpin dari Taisan Supatu, batuk-batuk perlahan di atak kenal si Nona, tapi terpaksa, terlanjur, dia harus mengaku mengenalnya. Nona itu tidak memberi kesempatan orang bicara. Dia menambahi, sudah lama kami mendengar empat macam ilmu golok kamu yang disebut Hang Nen Lui E, yang lihai sekali, sekarang kita bertemu di sini, aku bersyukur sekali, keempat orang itu heran, mereka membuka match lebar-lebar. Tapi mereka bungkam. Hang Nen Lui E berarti angin, mega awan, guntur geledek dan hujan. Itulah bukan hanya nama ilmu silat gelok jago-jago dari Taisan itu tetapi itu pula nama mereka masing-masing. Mereka heran orang mengenalnya sampai pada ilmu goloknya. Sesudah berdiam pula beberapa lama, jago yang di kiri tadi itu mengangkat kedua tangan untuk memberi hormat. Aku bernama Kuen, dia perkenalkan diri. Dialah ahli pikir di antara kawan-kawannya, sebar dia jardik. Nona Oe Ye, si Nona tersenyum. Ya, ada pengajaran apakah, saudara ku tanyanya. Baru sekarang Kuen dapat menenangkan hatinya. Agaknya Nona kenal baik sekali kami bersaudara, nama Tuan-Tuan menggetarkan dunia Kang O, masa aku tidak mendengarnya Nona memuji saja Kuen tertawa kering. Nama kami nama kosong belaka, dia berhenti sejenak baru dia menambahkan, dingin, hanya kami, tak ingat kapan kami pernah bertemu dengan Nona. Si Nona berpaling perlahan terhadap Siao Pek, ia melirik dan menatap lalu bertanya, benar kataku, bukan Siao Pek tidak dapat menangkap maksud orang, ia melengat. Apa tanyanya kemudian Nona itu menjelaskan nama golok empat jago dari Gunung Taisan biasa dipuji kaum rimba persilatan, terhitung sebagai suatu golongan ilmu silat yang mahir istimewa, ya, ilmu golok tanpa tandingannya benar tidak Siao Pek mengernyitkan dayi. Belum tentu, sahutnya, sejujurnya. Siao Lim Pei mempunyai 18 jurus ilmu golok Sipet Lusin Tu, namanya sangat terkenal, tetapi dia masih tidak berani mengagulkan ilmu silatnya itu, hai, bocah mendadak berseru orang yang di sebelah kanan. Dia gusar tiba-tiba. Kau berani menghina kami bersaudara coba kau beritahukan, ilmu golok apakah yang baru boleh disebut ilmu golok istimewa liahai di dalam dunia Kang Owi ni Siao Pek mengawasi empat orang itu. Cuon Tuan, pernahkah kamu mendengar nama Siang Lo Ociampoe nama aslinya Siang Gau Iat Tanya? Apakah kau maksudkan Ho Anu Itu? Cuin Tanya. Dia agak terperanjat. Si anak muda mengangguk. Ya cuma ilmu silatnya Lo Ociampoe itu yang cukup tepat disebut ilmu silat golok paling istimewa di dalam dunia Kang Owi kuin gusar sekali. Siang Gau sudah lama mati, ilmu goloknya pun sudah hilang lenyap katanya keras. Di dalam dunia ini sudah tidak ada ilmu golok itu kau, bocah. Kau omong kosong saja tapi si anak muda bertanya, siapa bilang Siang Lo Ociampoe sudah menutup metu kuin berbalik tertawa-tertawa hambar. Apakah kau tahu Seng Sukiyo jembatan maut itu tanyanya, nadanya mengejek. Nama Seng Sukiyo terkenal di kolong jagad ini, di dunia rimba persilatan, siapakah yang tidak tahu Siao Pek ganti bertanya. Pada beberapa puluh tahun yang lampau, berkata kuin tiba-tiba ia merandak dan mengawasi si anak muda dari atas ke bawah dan ke atas lagi. Ketika itu mungkin kau masih belum lahir, lalu bagaimana tanya Siao Pek, tawar. Jagot Taisan ahli golok itu tertawa. Tad kala itu pedang Tian Kiam dan golok Chiatu sangat tersohor di dunia Kang O, dia melanjutkan sinar golok dan pedang yang gemerlapan itu telah menutup menghalangi seluruh sungai Telaga. Mereka yang berusia lima puluh tahun ke atas mungkin ada yang beruntung dapat melihat wajah dua orang jago yang istimewa itu. Kami berempat, kami tidak berkesempatan bertemu dengan kedua jago itu, kami tidak dapat melihat pedang istimewa dan golok ampuh itu, walaupun demikian, kami toh mendengar nama tersohor dari mereka orang berusia semacam ini. Di waktu kau dilahirkan, kedua loo Chiam Puei itu sudah menyeberangi Seng Sukiyo, sudah lama mereka tak muncul lagi dalam dunia Kang O. Sud beberapa puluh tahun kedua loo Chiam Puei itu tidak terdengar kabar ceritanya pula. Jangankan kau, bocah meskipun ketua dari sembilan partai besar mungkin mereka juga tidak ragu tentang mati atau hidupnya kedua orang kosen itu, mendengar disebutnya sembilan partai, mendadak hati Siau Pek Panas. Apa yang kau ketahui tentang ketua sembilan partai besar itu katanya sengit. Aku sendiri pun tidak menghargai terhadap mereka, keempat jago dari taisan itu heran, lalu mereka tertawa terbahak. Lebih-lebih ku Hong, si saudara tua. Bocah yang baik, kau bersemangat katanya. Karena kegagahanmu ini, kami empat saudara, mau bersahabat denganmu Siau Pek, tak enak dipuji begitu. Kuin segera merubah sikapnya. Bahkan dia memberi hormat kepada anak muda ini. Aku belum mengetahui Situang yang mulia, katanya, hormat. Aku yang rendah coh Siau Pek, anak muda kita perkenalkan dirinya. Pada sepuluh tahun yang lalu, di luar kota Gak yang ada sebuah dusun Pek Kopo, berkata Kuin ketua dusun itu Sikoh, hati Siau Pek tercekat. Mengapa ketua Sikoh itu ia bertanya? Ia khawatir orang bicara jelek tentang alihnya. Ketua Choh itu disebut seorang gagah perkasa. Kuin melanjutkan dalam sekejap ia telah membinasakan ketua-ketua dari empat partai persilatan yang kenamaan. Peristiwa itu sudah menggemparkan dunia Kang O, bagaikan gelombang laut mendampar langit, hingga dunia Kang O menjadi berguncang sangat hebat. Kesembilan partai besar segera bergerak, mereka mengirim pengumuman ke seluruh negara, meminta seluruh partai lainnya turun tangan untuk membekuk dan membinasakan keluarga Choh. Begitulah empat bun, tiga we dan dua pang semua telah turun mengambil bagian di dalam usaha besar itu. Dengan begitu keluarga Choh menjadi musuh seluruh negara, hingga, umpama kata, setindak pun sukar mereka berjalan walaupun demikian, selama delapan tahun, mereka masih dapat hidup selamat di dalam perantauan. Cuon Tuan, apakah kamu pun turut di dalam rombongan yang melakukan pengejaran dan pengepungan itu? Siow Pek bertanya. Kami bersaudara, justru sangat mengagumi keberanian ketua Choh Kipo itu, berkataku indialah luar biasa, sebab selama delapan tahun dia dapat mempertahankan dirinya, tak peduli pengejaran sangat ketat lega juga hati Siow Pek, sebab ia mendengar orang menghargai ayahnya, pikirnya, kiranya di kalangan rimba persilatan ada juga orang yang mengagumi ayah sebagai seorang gagah, Inilah yang pertama kali ia mendengar suara pujian Kuang memberi hormat pula pada Siow Pek, katanya, kami telah menerima undangan, yang meminta kami harus tiba di tempat sebelum jam 5 Fajar, karena itu tidak dapat bicara lama-lama dengan kau, saudara Choh. Semoga lain waktu kita dapat bertemu pula habis berkata jago Taisan itu memutar kudanya untuk dikabulkan, disusul Ku Hong, Ku Lui dan Ku Ie ketiga saudaranya setelah empat jago itu berlalu, Siow Pek menoleh ke arah si Nona. Nona, kau licik sekali katanya kenapakah tanya si Nona. Tanpa sebab tanpa alasan, kau melemparkan tanggung jawab kepadaku. Inilah tipu daya mencelakakan orang coba kami bentrok dengan empat saudara itu, pastilah kau akan berdiri menonton saja OEY yang tertawa. Kau sudah tahu mengapa kau tidak membuka rahasia bengcu kami seorang laki-laki sejati KHA Okong menyelah gusar. Biarpun kami telah tertipu, tidak nantinya kami menunjukkan kelemahan diri dengan metu yang jeli, si Nona menatap si anak muda. Benarkah kata-katanya ini dia tanya Siow Pek sambil menunjuk KHA Okong. Siow Pek melengos, menyingkir dari tatapannya itu. Ah, aku baru ingat sesuatu, katanya lalu. Si Nona tertawa. Kau jujur dan polos sekali pujinya. Hanya sejenak lenyap wabahnya yang riang gembira itu, katanya, sekarang ada dua jalan untuk kamu memilih, yang satu yaitu kami melepaskan tangan, jangan kamu usil lagi urusan budi kami ini, di belakang hari akan aku balas secara berarti, Itu bukanlah caranya KHA Okong menolak bagaimana yang kedua kamu segera menghunus senjatamu dan segera turun tangan bertempur KHA Okong tegaskan, heran tapi ia segera mengeluarkan sepasang senjatanya yang mirip palat tulis itu. Siow Pek mengulapkan tangan, mencegah saudaranya. Nona kau cerdik sekali, kau berkeberanlan besar, kau melebihi lain orang, Nona kami, digelari Li Ciu Kat, tentu saja ia cerdik luar biasa Ciu Kean menyela sambil menyebut namanya Ciu Kat Liang alias Hong Beng Li Cukat ialah Cukat atau Hong Beng Wanita. Oh, begitu, kata Siow Pek melengak. Ia batuk-batuk perlahan kita tidak berpenasaran dan berbenci satu dengan lain, aku juga tidak mau bermusuh denganmu, Nona, aku hanya tidak mengerti jelas beberapa soal, maukah Nona menjelaskannya bicara lah berkata Nona itu, tawar. Apa yang aku bisa jawab, akan aku jawab sejelas-jelasnya, tetapi apa yang aku tidak bisa jawab percuma kau tanyakan Siow Pek berlaku tenang. Dari mana Nona ketahui tentang diriku tanyanya. Kenapa kau menghadiahkan aku gambar sulam ayah bundaku? Apakah maksud Nona peristiwa penyerbuan dan pembasmian Pek Kopo tak ada orang rimba persilatan yang tidak tahu, berkata Nona itu, dan di jaman sekarang ini, semua pihak menganggap bahwa kesalahan berada di pihak Pek Kopo. Tapi aku berpikir lain aku menerka atas dasar sebab-sebabnya. Aku menduga pemilik Pek Kopo itu mesti penasaran, bahwa dialah korban dari suatu rencana yang tersempurna sekali, yang terahasia untuk orang luar. Hingga seratus lebih orang Pek Kopo mati di dalam penasaran, jikalau aku terlahir 20 tahun yang lampau, pasti aku berdaya mencegah terjadinya peristiwa itu. Sekarang ini hanya sesalan, andai kata Nona, terlahir 20 tahun yang lampau, seorang diri saja mana mungkin kau sanggup menentang ke-18 partai. Bagaimana andai kata malam sebelumnya penyerbuan orang membeber kesangsian tuduhan terhadap pihak Pek Kopo itu siau Pek menarik nafas berduka. Ya, sayang Nona terlahir terlambat, katanya. Aku melihat dari gambar ayahmu dan dari tubuhmu telah mendapatkan kim kiam, pedang emas Pek Kopo, karena itulah aku memikir mungkinkah kau orang Pek Kopo, kiranya demikianlah pandangan Nona, itulah sebabnya aku menyerahkan gambar ayahmu kepada mu si Nona berkata lebih lanjut. Hanya tadi itu, aku masih belum menyangka bahwa kaulah putra Coh Pocu, siau Pek menghela nafas pula, sekarang agak lega hatinya. Setelah dijelaskan, hal sebenarnya sederhana sekali, katanya. Dengan metel, tertutup kau bisa berkelit dari beberapa seranganku, itulah bukti lihainya ilmu silatmu. Dan, selagi aku terancam bahaya, tak dapat tidak mesti aku mengandalkan bantuan pengaruhmu. Maka juga aku mengatakan kata-kataku itu, yang membingungkan kau untuk membuat kau terpaksa membantuku, siau Pek masih tidak mengerti. Kau bukan Oeyian asli, buat apa mengangkut jenazah ketua Kuan Ongbun cobalah dijelaskan si Nona tertawa manis. Benarkah kamu percaya isi peti mati itu mayat manusia si anak muda melengat? Apa? Apakah kau telah pindahkan jenazah Oeyi Lo Ociampo? Sudah beberapa lama curiga, nyata kecurigaanku tepat Oeyi Eng menyela. Siau Pek menghela nafas pula. Kau menyamar sebagai Oeyian, Nona, kau berhasil menyelundup ke Kuan Ongbun, katanya sungguh kau cerdik dan teliti. Nona apakah maksudmu ialah patung Kuan Teekun itu masih ada lagi, isinya peti mati itu, Oeyi Eng tambahkan matu, tajam si Nona menyapu muka kedua anak muda itu. Patung Kuan Teekun itu memang benda berharga, sahutnya kemudian, cuma sampai di mana berharganya itu. Aku belum dapat membuktikan tentang isi peti mati, aku sendiri belum melihatnya, Nona belum melihat tanya si Yau Pek Heran. Memang belum, si Nona pastikan Nona, kata si pemuda, apakah ini artinya di belakang tirai ada lain orang yang memegang peranan matu Nona itu berputar. Kelak di belakang hari, jikalau kau ada waktu senggang, aku undang kau datang ke Soat Hang San katanya mengelahkan pertanyaan. Tinggallah kau di sana beberapa hari, mungkin aku dapat membantu kau memperoleh penjelasan, dan keadaan yang sebenarnya, Soat Hang San luas ratusan li andai kata kami dapat ke sana, pasti kami tak dapat mencarimu, berkata K.H.O. Kong, yang sedari tadi diam saja. Asal kami tiba di walayah Soat Hang San, Chuan Tuan, aku akan segera mendengar kabar pasti ada orang yang menyambut kamu sampai di situ, si Yau Pek berkata pula. Tapi, sebelum dia membuka mulut, lebih dahulu memperlihatkan sikap yang sungguh-sungguh katanya, Nona, kau telah ketahui asal usulku karena itu, aku mohon perhatianmu. Sekarang ini aku belum menghendaki namaku tersiar di muka umum, sebab asal namaku tersiar, pasti dunia K.H.O. pasti akan membadai ji kalau itu sampai terjadi, Aku khawatir nanti ada orang, atau orang-orang yang tidak bersalah yang termlit atau celaka, baik mari kita sama-sama berjanji, tidak kita saling mencelakai berkata si Nona, juga bersungguh-sungguh. Dan begitu menutup mulutnya, begitu dia melompat ke atas keretanya yang terus dikaburkan Beng Cu, benar-benarkah Beng Cu mau melepaskan dia O.Y. yang berbisik. Siaw Pek mengangkat kepala memandang langit. Ia menghela nafas. Terkecuali kita berniat merampas patung Kwan Kong itu serta isinya peti mati, katanya. Jika tidak harus membiarkannya pergi, memang demikianlah layaknya, berkata O.Y. Eng. Cuma seharusnya kita buka peti mati itu untuk melihat apa isinya, agar lenyap kecurigaan kita, Siaw Pek tersenyum. Andai kata isi itu kita ingini, maukah kita merampasnya O.Y. Eng melengap? Ya, toh aku benar, katanya. Baru saja saudara ini menutup mulut, Siaw Pek mengerutkan alis. Dengan tiba-tiba mereka mendengar pula derap kuda mendatangi. Heran, entah telah terjadi peristiwa apa di dalam kota Gakyang, katanya yang terus pergi menyembunyikan diri pula O.Y. Eng dan K.H. Okong turut mengumpat. Kali ini yang datang itu tiga penunggang kuda, semuanya berpakaian serbah hitam. Dan yang luar biasa ialah mereka masing-masing membawa sesosok mayat. Siaw Pek mengintai, ia terkejut. Ia lihat di dadanya ketiga mayat itu tertancap pedang pendek. Kembali pedang Q. Heng Chie Kiam, serunya perlahan ketiga ekor kuda dikaburkan bagai terbang. Maka itu, hanya sekejap mata, mereka semua sudah melewati rimba, lenyap di kejauhan di antara gelapnya seng malam. Siaw Pek keluar dari tempat persembunyiannya. Ia mendongak melihat bintang-bintang di langit. Kembali Q. Heng Chie Kiam, katanya perlahan. Dia menarik nafas. Rupa-rupanya seluruh kota Gakiang telah diliputi kehebohan Q. Heng Chie Kiam, kata O. E. Y. Eng. Pada benak Siaw Pek timbul suatu pikiran tidak salah katanya. Agaknya terdapat banyak jago rimba persilatan yang telah datang ke kota Gakiang. Mungkin semuanya bersangkut paut dengan Q. Heng Chie Kiam, dan dia itu sendiri ada hubungan dengan peristiwa Pek Kopo, Benar kata O. E. Y. Eng yang tiba-tiba mencelat. Hal itu kita mesti cari tahu hingga kita ketahui jelas O. E. Y. Eng berdua K. H. Okong teringat kejadian yang mereka lihat di Pek Kopo. Peristiwa Pek Kopo telah menggemparkan dunia rimba persilatan. Berkata Siaw Pek, aku khawatir ada orang yang menggunakan itu sebagai bahan untuk menimbulkan onar. Suara anak muda ini terhenti karena ia lihat tiba-tiba ia mendengar suara tangisan yang sangat memilukan hati O. E. Y. Eng. Mengheran Beng Cu, mari kita bersembunyi, O. E. Y. Eng berkata perlahan tengah malam buta ini tak mungkin ada orang melakukan penguburan. Jangan-jangan tangisan itu ada hubungannya dengan Q. Heng Chie Kiam, Beng Cu itu menurut, dan mengajak dua saudaranya masih ke dalam. Boleh dikata pada saat itu juga, tibalah suara tangisan itu. Terlihat empat orang bertubuh besar, yang mengenakan pakaian serbah hitam sedang menggotong sebuah peti mati, dan seorang wanita, yang berpakaian berkabung, mengiringi sambil memegangi pinggiran peti mati itu. Wanita itulah yang menangis sedih sekali mengelun di malam gelap gulita itu. Di sisi wanita itu berjalan mengikuti seorang bocah usia 12 atau 13 tahun, yang kedua tangannya memegangi lengpai. Dia mengenakan baju kasar. Dia ini pula diiringi dua anak muda yang masing-masing lengannya dilibat dengan sehelai kain putih. Pengiring lainnya, jumlahnya puluhan, terdiri pria dan wanita. Semua mereka tampak sangat berduka. Kata KH Okong kepada O. E. Y. Eng, kau bisa menerka jitu, kali ini kau gagal, apa toh terang ini upacara penguburan O. E. Y. Eng menggeleng kepala. Kau lihat biar tegas. Perhatikanlah si anak laki-laki dan perempuan yang mengenakan pakaian berkabung itu. KH Okong membuka matanya lebar-lebar. Sekarang dia dapat melihat tegas. Di balik jubah berkabung dari anak-anak itu tersoran senjata tajam. Maka ia mengerutkan alisnya. Ia pun berkata kau benar coba kita bisa menyelip di antara mereka itu, kita tentu akan mengetahui hal yang sebenarnya, bagus seru O. E. Y. Eng sambil menepuk bahu saudardanya itu. Kau cerdik, saudaraku untung tangisan sinyonya keras dan berisik hingga suara orang si O. E. Y. ini tidak terdengar orang banyak itu. KH Okong mengawasi ketuanya. Bagaimana pendapat Beng Cu tanyanya? Bagus ketua itu menyatakan setuju. Sekarang ini rupanya sedang muncul taufan di antara kaum rimba persilatan, kita malah menimbulkan kekeliruan, ada baiknya apabila kita bisa mencampurkan diri di dalam rombongan yang sedang berbelasung kawa itu, hanya dari mana kita bisa mendapatkan pakaian putih? Katanya O. E. Y. Eng, cukup asal kita menyembunyikan senjata kita, kata si O. E. Y. Eng dan KH Okong menurut, maka bertiga mereka keluar dari tempat sembunyi mereka, secara hati-hati, tetapi wajar, mereka menghampiri rombongan itu. Untung bagi mereka, orang berjumlah banyak dan jalannya tidak teratur. Maka mudahlah mereka mencampurkan diri O. E. Y. Eng teliti, sembari jalannya memikirkan jalan untuk mendapatkan tiga perangkat pakaian putih. Bila nanti sampai terang tanah, mereka akan kepergok, atau sedikitnya mereka akan menimbulkan keheranan atau kecurigaan sebelum fajar kita perlu mendapatkan pakaian putih, katanya pada ketuanya. Ia menggunakan saluran Toan Inci Yesud, supaya orang lain tidak dengar pembicaraan mereka. Kau benar tetapi tidak dapat kita merampas atau terpaksa membunuh orang, kata si ketua bagaimana jikalau kita menotok tiga orang, guna merampas pakaiannya sulit. Dengan begitu tiga orang itu Toh masih dapat bicara. Kita mesti mendapatkan akal lain, mereka menggunakan Toan Inci Yesud, tidak urung mereka mendatangkan kecurigaannya seorang yang berjalan di sisi mereka. Memang mereka tidak bicara keras akan tetapi mulut mereka berkemak kemik dan mati mereka juga memain satu dengan yang lain kebetulan saja orang itu melihatnya. Dia seorang yang berusia kurang lebih tiga puluh tahun, bahkan dia segera menghampiri dua saudara angkat itu. Siau Pak menerkam maksud orang. Ia menjadi khawatir. Terpaksa aku mesti turun tangan, pikirinya. Maka segera ia menyambut orang itu. Ia menyambar lengan orang itu berbaring menotok otot gagunya orang itu kaget. Tak sempat ia membuka mulut, dia sudah jadi kurban OEY yang lekas maju, untuk mengalingi. Ketika itu tangisan sinyonya makin menjadi-jadi, lebih keras dan lebih gencar. Pula anehnya rombongan itu juga lalu berjalan lebih cepat. Mereka seperti hendak mencapai tempat tujuan pada saat yang telah ditetapkan atau dijanjikan siau Pak mencekal nadi orang yang diajak jalan bersama. Sembari berjalan, ia mengancam, katanya jangan kau meronta, nanti aku mampuskan kamu orang itu mengawasi, bingung. Ia jari melihat metu keren si anak muda. Tapi ia sedikit lega mendengar ancaman itu. Kami tidak bermaksud jahat, siau Pak menjelaskan, perlahan, kau jangan takut, walaupun ia berkata demikian, siau Pak mengerahkan tenaganya. Orang itu kaget. Ia merasakan tubuhnya lemah seluruhnya, sampai bergerak pun sulit. Kaha Okong berjalan di belakang orang itu, dengan sebelah tangannya, ia menolak punggung orang itu, buat membantu dia berjalan terus. Siau Pak melihat wajah orang itu menyeringai, itulah tanda bahwa orang itu tidak tahan siksaan. Ia segera menotok pula, untuk membebaskannya. Di dalam sekejap kesehatan orang itu pulih dan dia dapat berjalan seperti biasa. Siau Pak batuk-batuk perlahan, setelah itu ia berbicara. Ia menggunakan toan in chiesut. Katanya, aku heran terhadap sesuatu, aku mau minta keterangan kau, saudara. Jikalau kau suka bekerjasama, mengangguklah. Orang itu mengangguk, bahkan sampai tiga kali. Kami membutuhkan tiga perangkat pakaian berkabung, dapatkah saudara mengusahakannya? Siau Pak tanya orang itu mengangguk. Bagus sekarang aku bebaskan tanganmu, segera kau cari pakaian itu, setelah kau berhasil aku akan lenyapkan gagumu ini, orang itu mengangguk pula. Siau Pak mengancam, ilmu totoku ini ilmu istimewa, di dalam dunia ini tak ada orang lain yang mempelajarinya, jadi kecuali aku, tidak ada siapapun yang bisa menolongmu. Begitu dia habis berkata, siau Pak melepaskan cekalannya orang itu memandang si anak muda, lalu ia berjalan pergi, dan lenyap di antara orang banyak. Melihat lagak orang, hati siau Pak tidak tenang, kata dia, jikalau dia membuka rahasia, bisa pusing kita, dia masih gagu, tak mungkin dia kabur, berkata Oeyeng. Sekarang ini kita lihat saja, biar bagaimana, siau Pak tetap ragu. Tidak lama, orang tadi sudah muncul. Dia menghampiri siau Pak, terus menyingkap bajunya. Di situ tampak tiga perangkat pakaian putih sebelum fajar, cuaca masih gelap-gerak-gerik seorang itu tidak mencurigakan siau Pak berlaku sebat. Ia mengambil tiga perangkat pakaian itu, yang dua ia serahkan pada Oeyeng dan KH Okong masing-masing satu, setelah itu, ia berdandan dengan sebat. Kemudian, ketika ia menotok bebas gagu orang itu, sebagai gantinya, ia mencekal pula tangannya rat-rat. Katakan kepadaku, siapa wanita yang berkabung itu tanyanya separuh berbisik. Di dalam peti mati itu mayat siapakah siau Pak sengaja memperlahan tindakannya, supaya mereka ketinggalan berapa tombak dari orang banyak itu. Sebuah orang itu menghela nafas, guna melegakan hatinya. Yang mati itu adalah Uh Tai Hong, tongu atau ketua cabang, dari Partai Citseng Iwe Pusat Cabang Kang Lam. Wanita itu ialah istrinya dan menjawab. Bagaimana matinya Uh Tai Hong itu aku tidak tahu, sebab aku tidak melihat sendiri, hanya kata orang, dia mati tertikam pedang Kyuheng Chie Kiam. Atas kejadian itu, cabang sini lalu mengirim laporan kilat kepada pusatnya di Kang Lam. Mereka menggunakan burung merpati. Dari pusat lantas diutus tiga wakilnya, yang jabatannya sebagai Tai Ho Hoat Pelingung Partai, untuk mengurus upacara penguburan ini. Kabarnya Ketua Citseng Iwe pun bakal segera datang ke sini, kalau Uh Tai Hong ketua cabang, kenapa jenazahnya diangkat pada malam-malam seperti ini entahlah duduk perkara yang sebenarnya, tapi katanya Nyonya Uh telah mendapat petunjuk untuk membawa jenazah suaminya ke suatu tempat, si Yau Perk mengawasi tajam muka orang itu. Ia percaya orang itu bicara jujur. Apakah kau juga anggota Citseng Iwe? Aku belum masuk jadi anggota, aku cuma pegawai, kau bukan anggota, kenapa kau dapat bekerja di dalam markas kau siapakah di atanya sebelum menjawab lebih jauh. Ada hubungan apakah di antara kau dan Citseng Iwe? Tidak ada sangkut pautnya, si Yau Perk menggelengkan kepala. Aku tidak punya hubungan dengan partai mana juga, jikalau begitu, kenapa kamu menyempurkan diri di dalam rombongan ini nampaknya kau tagak yang kacau sekali, sahut si Yau Perk. Di sini pula banyak orang kau merimba persilatan kami tak bersangkut paut dengan siapa juga tapi kami khawatir nanti dicurigai atau terjadi salah paham, maka itu kami datang kemari, untuk mengurangi ancaman keruatan yang tidak-tidak itu, oh, begitu. Aku kira kami orang-orang Citseng Iwe, orang ini agak ragu-ragu. Si Yau Perk mengawasi pula, katanya, saudara, aku percaya kau tidak bakal membuka rahasia kami orang itu berdiam sejenak baru dia berkata. Di sini ada banyak orang, kecuali ketiga Hu Hoat itu, banyak sanak keluarga dan sahabat-sahabatnya Uh Tai Hang dan istrinya, walaupun demikian, asal kamu berhati-hati, mungkin kami tidak bakal kepergok, si Yau Perk. Nyerandialah orang baru, kenapa dia begini baik hati menasehati kami tapi ia lekas berkata, terima kasih, saudara orang itu masih mengawasi Si Yau Perk, kelihatannya dia mau bicara tetap piang, lalu terus dia berjalan pergi. Si Yau Perk mengikuti. Ia tetap curiga. Ia pikir, asal orang itu men gila, ia ingin menghajarnya. Rombongan berjalan terus, sampai akhirnya mereka tiba di sebuah rumah besar dengan pekarangan yang luas. Sampai di situ, Nyonya Uh segera berhenti menangis, segera dia memerintahkan supaya peti mati diturunkan, dia sendiri terus masuk ke dalam gedung. Tak kala itu sudah mulai fajar, langit putih guram nampak di sebelah timur. Hanya sebentar, muncullah seorang muda yang menggantung golok di pinggangnya. Para temi, dipersilahkan masuk ia berseru kepada orang banyak lalu ia memutar tubuh guna memimpin jalan Si Yau Perk bertiga mengikut masuk. Mereka tetap bercampuran di antara orang banyak itu. Di atas pintu besar dan hitam itu tampak selembar papan merk bunyinya Ho Chiopo, hurufnya besar-besar. Selewatnya pintu, terlihat sebuah halaman besar dan luas. Di atas pintu yang kedua ada digantungkan dua buah lentera. Anak muda yang membawa golok itu memimpin orang masuk kemar di sisi kanan kata dia merendah. Dalam beberapa hari ini Ho Chiopo mendapat kunjungan banyak sahabat seorang Kang O, sedangkan persediaan kamar tidak mencukupi. Karena itu terpaksa kami mohon Tuan Tuan Sudi beristirahat di dalam kamar ini saja. Berkata begitu, dia mengawasi semua orang itu, pria dan wanita yang bergabung sebagai anak laki-laki dan perempuan dia mengerutkan alisnya. Kemudian bertanya, Chuan Tuan, apakah di antara kamu ada yang menjadi pengurus sebagai jawaban terdengar suara batuk-batuk terus muncul seorang tua berusia kira-kira 50 tahun dia ini bertindak dengan perlahan kepalanya ditutup dengan ikat kepala putih, dan tangan bajunya tergantungkan sapu tangan putih juga. Sambil memberi hormat, dia berkata, ketika nyonya masuk ke dalam, kami belum sempat bicara, maka itu sekarang kami lagi menantikan segala titah nyonya, anak muda itu membalas hormat. Ia terus menanyakan nama orang itu. Orang tua itu menyebut dirinya Nyo Cupeng. Aku sendiri Gou Sian Kie, si anak muda memperkenalkan diri. Kemudian, ia tanya, apa jabatan Cupeng di dalam Citsenghwe, huhoat, sahutnya. Itulah pelindung hukum partai. Kemudian Tjupeng memandang bocah yang membawa lengpai seraya berkata, inilah putra ketua cabang kami, Gou Sian Kie mengawasi bocah itu, ia menganggukan kepala. Maaf, katanya. Anak itu sejak tadi berdiri dam sambil tunduk atas kata-kata Sian Kie, dia mengangkat kepalanya dengan perlahan katanya, ayahku bercelaka hingga sekarang kami terpaksa merepotkan kau, saudara Gou untuk kebaikanmu itu, aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Lalu ia menekuk klutut, mengunjuk hormatnya. Repot Sian Kie membalas hormat. Lebumu sudah masuk ke dalam, silahkan kau masuk juga, katanya. Anak itu tidak menolak. Tolong saudara Gou mengantarkan, katanya, yang terus menoleh pada Cupeng, lalu meneruskan, aku minta Paman Nyo yang urus segala sesuatu di sini, jangan khawatir, Kong Chu, kata Tjupeng membungkuk. Sian Kie berkata, saudara Nyo, aku akan menyuruh orang menyiapkan barang hidangan. Ia memandang pula bocah itu seraya berkata, Uh Kong Chu, mari Kong Chu ialah sebutan bocah itu sebagai putra Uh Tai Hong. Bocah itu menganggup ia berjalan. Ia masih kecil tetapi ia sudah tahu aturan, sikapnya wajar. Karena ia bertindak pergi, ia terus diikuti oleh dua orang muda yang lengannya memakai ikatan kain putih. Gou Sian Kie melihat dua pengirin ini, ia hendak membuka mulut, tetapi gagal, terus ia berjalan di depan menyaksikan semua itu, dengan saluran Toan In Chie Sud. Oe Ye Eng tanya ketuanya, tempat ini terpisah dari kota Gak yang cuma beberapa pululi, apakah dulu Beng Chu pernah mendengar tentang dusun hok siupo ini siau perk menggelengkan kepala? Ia menjawab tidak. Tadinya ia mau bicara terus, tetapi ketika ia melihat ada sepasang metu mengawasi tajam ke arahnya, terus ia membungkam. Ketika itu cupeng menghampiri si anak muda. Tuan, apakah kau sanak uh tong cu dia bertanya, suaranya keren siau perk menggoyangkan kepala? Bukan. Aku sanaknya nyonya uh, dengan sinar metu, tajam, cupeng mengawasi Oe Ye Eng dan Kha Okong. Tapi segera dia mengundurkan diri lagi. Rupanya dia mencurigai kita, kata Oe Ye Eng. Kita lihat gelagat saja, berkata siau perk, kecuali sudah sangat terpaksa, kita jangan turun tangan waktu itu terlihat beberapa orang datang dengan barang hidangan yang masih mengepul, untuk disuguhkan kepada orang banyak. Mereka ini nampaknya sudah lapar, kemudian semua makan dengan lahapnya. Siau perk bertiga turut bersantap untuk tidak mendatangkan kecurigaan, mereka makan dengan bernafsu juga cupeng masih terus memperhatikan si anak muda, yang ia sering lirik sedangkan terhadap Oe Ye Eng dan Kha Okong perhatiannya kurang. Siau Pemengerti juga, dengan pura-pura menggayam, ia berkata pada Oe Ye Eng, si orang sinye sangat memperhatikan aku, asal rahasiaku bocor, aku akan segera mengangkat kaki kamu berdua diam saja di sini dulu. Meski ia menggunakan saluran Toan Im Chie Sud, pemuda ini tidak berani bicara terus cu peng tengah mengawasinya. Di saat itu terdengar tindakan kaki orang, lalu nampak Gou Sian Kie muncul dengan diikuti seorang Toosu, imam, setengah umur, yang mengenakan jubah bersulam patkua, garis delapan, yang rambutnya disanggul, punggungnya menggembok pedang, tangannya mencek kebutan dia berjanggut panjang. Hati Siau Pemengerti bercekat ketika ia melihat sinar metu imam itu yang tajam sekali. Sinar metu itu menandakan mahirnya lewekang, ilmu tenaga dalam. Atas tibanya imam itu, cupeng segera menyambut, agaknya dia tersipu-sipu. Dia menyambut sambil membungkuk, jari tangan jempol dan tengah kanannya ditempel satu dan lain dia pun memperkenalkan nama dan jabatannya. Si imam tak menunjukkan perubahan sikap apa-apa, hingga dari wajah dan geraknya sukar orang menerkai si hatinya. Dengan tawar dia bertanya. Di waktu Uh Tong Cu hendak menghembuskan napasnya yang terakhir apakah dia telah menunjuk ahli warisnya ya? Ia menunjuk Nyonya Uh, sahut cupeng. Setelah Uh Tong Cu terbokong mati, apakah segala galanya diurus oleh Nyonya Uh? Si imam bertanya pula, ya, sahut cupeng pula setelah dia diam sejenak. Kami semua bekerja menuruti perintah Nyonya, si imam memperdengarkan suara bagaikan menggumam. Terus ia memandang orang banyak. Apakah mereka ini semua murid-murid Citsni Wee Cupeng memandang dahulu orang banyak itu? Ya, jawabnya, sebagian yang kecil adalah sanak Tong Cu dan Nyonya, imam itu mengerutkan alisnya. Katanya, peraturan partai kami keras sekali, bunyinya pun jelas. Segala rahasia partai, orang luar tak boleh tahu. Pembokong terhadap Uh Tong Cu adalah suatu perkara besar, karena itu kenapa sekarang orang luar diizinkan hadir di sini cupeng agak ragu-ragu. Soal itu hambamu kurang jelas, semua ini adalah urusan Nyonya, hektometer si imam memperdengarkan suara dingin, Nyonya Uh demikian berkeberanian besar dan lancang, aku khawatir dia tak akan lolos dari kesalahan membocorkan rahasia partai, ia mengawasi tajam beberapa puluh orang pria dan wanita yang berbelasung kawa itu. Lalu ia bertanya dingin Nyohu Hoat, apakah telah lama kau menjabat di cabang wilayah Kang Lam ini sudah 8 tahun lebih, jawab cupeng. Bagus kau tentu kenal semua anggota cabang sini, bukan kebanyakan kenal, bagus kau periksa di sana siapa bukan anggota, kau pisahkan cupeng terdiam. Dia merasa sulit. Pikirnya, kecuali anggota, semua mereka itu sana keluarga Nyonya Uh, kalau aku pisahkan mereka, mungkin Nyonya Gusar, si imam melihat orang ragu-ragu, ia menerka apa yang dipikirkannya. Tahukah kau siapapun co dia tanya? Aturan partai kami melarang bawahan menanyakan atasan, kalau si atasan tidak memberitahukan, si bawahan tidak berani banyak bicara, atasan ialah si yang co, dan bawahan hee syok si atasan menyebut dirinya sendiri. Punco, aku adalah Heng Seng Tong Cuklo Tiateng dari pusat, si imam perkenalkan dirinya. Jadi dialah ketua penegak hukum, Heng Seng, hati cu penggoncang. Maaf hee syok tak tahu, katanya. Hwe cu mengutusku kemari dengan kekuasaan penuh, untuk mengadakan penyelidikan dalam hal ini aku dapat menjalankan hukuman tanpa setahu hwe cu lagi si imam memberitahukan. Kemudian, Hwe cu ialah ketua partai cu pengg mengangguk. Selain punco sendiri, punco datang bersama dua toahu hoat, si imam memberitahukan lagi. Toahu hoat ialah atasan pelindung hukum. Kalau begitu, hee syok menemuinya, kata cu pengg. Tak usah. Sekarang coba pisahkan orang-orang bukan anggota kita cu pengg menjawab. Ya terus dia bertindak. Paling dulu dia mendekati siau pekas anak nyonya, bukan tanyanya dingin benar, sahut si anak muda terpaksa, walaupun ia curiga. Ada titah apakah huhoat sanaknya nyonya, walaupun aku belum lihat semua, umumnya aku kenal, tetapi kau, cuan aku belum kenal denganmu katanya pula. Karena penghidupanku, aku biasa merantau, si yau pek mendusta. Aku jarang menemui orang-orang cabang, apakah hubunganmu dengan nyonya cu pengg tanya pula. Nyonya uh adalah kakak sepupuku, si yau pek berpikir cepat. Dia tak mau menyebutkan sanak terlalu jauh supaya tidak dicurigai. Mendengar itu, cu pengg berkata cepat, dengan perlahan sekali, imam itu penegak hukum kami, kalau sebentar dia menanyakan kau, hati-hatilah menjawabnya. Mari ikut aku lantas dia memutar tubuh dan berjalan si yau pek mengikuti ia heran juga atas sikap pelindung hukum ini cicat yang menatap tajam pada si anak muda, dia seperti hendak menembusi hati orang. Si yau pek bersikap tenang sekali. Nik huhoat, apakah jabatannya orang ini dia sanak keluarganyonya uh, apakah kau kenal dia pernah ketemu, tapi tidak kenal baik? Cupeng tahu si imam telengas, tanpa terasa dia melindungi si yau pek. Tiat yang menatap pula si anak muda. Apakah kau mengerti silat nyonya uh menjadi kakakmu, kenapa dia tidak ajak kau masuk menjadi anggota hal itu pernah aku bicarakan dengan kakakku, soalnya ialah waktunya belum tiba. Kakak belum dapat mengajakku, kenapa waktunya belum tiba kata kakak. Aturan partai sangat keras, dia khawatir kalau aku menjadi anggota, aku nanti banyak lagak apabila sampai terjadi sesuatu meski dialah kakakku, tak dapat dia melindungi aku, katanya aku perlu menati satu atau dua tahun lagi, sesudah aku bertambah usia. Kalau begitu, nyonya uh berhati-hati, di antara saudara-saudari, biasa orang saling memperhatikan tiat yang menoleh pada T.J. Wupeng. Nio huhoat, benarkah kata-kata dia ini itu, itu, sahut si huhoat ragu-ragu. Itu, itu apa tegaskan si imam, suaranya dingin benar atau tidak katanya ini benar, sahut bawahan itu terpaksa. Tiba-tiba si imam tertawa dan tangannya menepuk lengan si anak muda. Terlalu kakakmu itu katanya. Kau toh berbakat baik kalau nanti Punco kembali ke pusat, akan Punco perkenalkan kau kepada ketua kami. Terima kasih kata si Yaupek, cepat. Habis tertawa, mendadak si imam memperlihatkan wajah keren. Nio huhoat, tanya dia, di saat uh tongcu terbunuh, apakah kau berada bersama malam itu? Hees Lok tak pernah meninggalkan kamar, bagaimana dengan nyonya uh? Tanya pula si imam, hanya kali ini hampir berbisik. Nyonya pun berada bersama, di dalam cabang kita di sini banyak anggotanya yang pandai. Kenapa orang membokong tongcu tetapi tidak ada yang tahu setauku? Malam itu tidak ada orang yang menyelundup masuk. Yang dikhawatirkan jalan ada yang menyelit masuk sejak siangnya. Eh, bagaimana kau dapat menerka demikian? Cupeng terkejut, hingga ia merasai punggungnya dingin. Hees Lok cuma menduga saja, ketika itu terdengar suara tambur tiga kali, seorang muda berlari keluar. Cio To'aya diundang masuk untuk menghadiri upacara katanya. Aku tahu si imam berkata sambil mengulapkan tangan, terus dia menatap Cupeng, Nio Ho Hoat. Siapakah di antara orang-orang ini yang harus turut menghadiri upacara di atanya? Inilah Hees Lok akan atur, sahut Cupeng, yang terus memilih 12 orang. Tapi ia tidak memilih si Opet. Kenapa dia tidak dipilih? Tanya Tiat Eng sambil menunjuk si anak muda. Baik, si Ongo, kata bawahan itu ia mengajak si anak muda, sambil menarik tangannya Oeyeng. Maju dua tindak ia berkata peralahan kepada si orang Siniho. Aku bersyukur aku diterima datang di sini, karena itu sudah seharusnya. Haji kalau aku turut masuk untuk menghunjuk hormatku, Cupeng mengerutkan alis, ia hendak membuka mulut tetapi batal ia khawatir nanti ditegur si imam. Terpaksa ia mengulapkan tangan, mencegah Oeyeng melihat lagak orang, ia dapat menduga sebabnya, tetapi ia berpura tidak melihat cegahan itu, ia berjalan terus mengikuti ketuanya. Melihat kedua saudara itu berjalan masuk. K.H. Okong menyusul, tanpa minta izin lagi dari Cupeng. Dan si Huhoat, yang telah terlanjur, membiarkan saja. Dia tetap berpura tak melihat. Akan tetapi, di dalam hatinya, dia curiga. Seingatnya, belum pernah ia bertemu dengan Oeyeng dan K.H. Okong. Bahkan dia merasa asing sekali. Ah, mesti aku berdaya mengetahui siapa mereka pikir dia akhirnya. Sementara itu di dalam rombongan, Oeyeng dan K.H. Okong tampak seperti orang biasa saja, mereka tidak menimbulkan kecurigaan. Tidak demikian dengan Xiao Pek, yang mirip seorang pemuda sastrawan. Segera orang berada di dalam sebuah halaman besar, setelah mendaki tujuh undak tangga batu, mereka mulai memasuki tangga halaman yang kedua. Dan segera hidung mereka diserbu bau yang harum halus dari kayu cendana Xiao Pek mengangkat kepala. Ia melihat dua buah peti mati yang dilatar belakangi tirai putih ditaruh di depan sebuah ruang A, karangan bunga teratur rapi, dan empat pasang liling putih menerangi ruang itu. Kedua peti ditaruh berjajar. Dua nona berbaju putih berdiri di kiri dan kanan pintu Xiao Tiateng berjalan di muka bagaikan mengepalai rombongan. Selagi dia hendak memasuki ruang, tiba-tiba dia mendengar bunyinya tetabuhan dengan irama sedih, yang disusul dengan munculnya dua rombongan orang dari kedua sisi ruang besar, semua menuju ke dalam ruang besar itu. Diam-diam Xiao Pek memasang mata. Di sebelah kiri, orang yang berjalan di muka rombongan ada seorang tua berusia lebih kurang 50 tahun, bajunya biru, lengannya terlibat sepotong kain putih. Dia mempunyai janggut yang panjang orang yang kedua berumur kira-kira 30 tahun, matanya besar, mukanya persegi, dan wajahnya muram. Yang ketiga ialah seorang nyonya muda, wajahnya tak terlihat sebab dia menutupi mukanya dengan sapu tangan yang terang ialah dia sangat berduka. Mungkin dialah nyonya uh, pikir Xiao Pek. Di belakang si nyonya ada enam atau tujuh orang dengan pakaian berlainan. Di sebelah kanan, rombongan dipimpin oleh seorang tua dengan baju panjang kuning muda, mukanya panjang bagaikan muka kuda, sinar matanya tajam seperti kilat berkelebat. Sedangkan kedua belah tangannya panjang luar biasa, hampir sampai ke lututnya. Dia diiringi oleh dua orang kacung berpakaian hijau, yang satu membawa pedang, yang lain tongkat. Dua-dua mereka itu tampan di belakang mereka ada seorang nona cantik dengan baju biru muda. Dengan begitu maka mereka semua merupakan tiga rombongan, yang sama-sama menghampiri ruang besar itu. Setibanya di depan ruang, tetabuhan berhenti dengan tiba-tiba. Dua orang nona dengan baju putih lantas memutar tubuh, berlari ke dalam ruang, untuk mengambil tiga tabung bunga putih buat dibagikan kepada para pemimpin dari ketiga rombongan itu, kemudian bertiga mereka ini maju ke depan, guna memberi hormat. Habis menjura, ketiganya dengan cepat berdiri tedap. Si orang bertubuh besar dan bermuka panjang mirip kuda itu melemparkan bunganya, sesudah itu ia menghadapi si orang tua berjanggut panjang dan putih di sebelah kiri, sambil mengangguk memberi hormat ia berkata, Tak beruntung partai kami telah mengalami bencana ini, hingga membuat kedua pocu banyak kesal dan pusing. Untuk kebaikan pocu itu kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Berat kata-katamu ini saudara siang, berkata si orang tua berjanggut panjang sambil tersenyum, justru akulah yang harus berterima kasih sebab saudara sekalian memandang tinggi kepadaku, karena mana senang aku meminjamkan ruangku ini untuk upacara perkabungan tak berani aku menerima kata-kata banyak kesal dan pusing itu.